Gerlamata menyayangkan penolakan rapat akbar di Kota Garo Kampar Gerakan lawan mafia Tanah Gerlamata menyayangkan sikap segelintir pihak-pihak yang mengatasnamakan diri mereka selaku tokoh pemuka masyarakat desa Kota Garo yang meliputi dari unsur pemerintahan desa, ninik mamak, tokoh agama, tokoh pemuda, serta tokoh masyarakat yang telah menyatakan sikap bahwa mereka tidak membenarkan dan tidak memberikan izin kepada organisasi gerakan lawan mafia Tanah Gerlamata untuk melaksanakan kegiatan rapat akbar Sosialisasi hasil rapat antara Gerlamata dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang rencananya kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman kantor desa Kota Garo Pada prinsipnya Gerlamata menghormati upaya pihak kepolisian dari Polres Kampar beserta Polsek Tapung Hilir dan kami tetap berkoordinasi secara baik untuk kepentingan kamtip mas pastinya Namun perlu dipahami juga oleh mereka pihak-pihak yang mengatasnamakan diri sebagai tokoh pemuka masyarakat desa Kota Garo yang meliputi dari unsur pemerintahan desa, ninik mamak tokoh agama tokoh pemuda serta tokoh masyarakat tersebut bahwa mereka harus memahami pasal 24 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia UU HAM menentukan bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat dan berserikat yang diselenggarakan untuk maksud-maksud damai kata Muhammad Ritwan Ketua Umum Gerlamata Gerlamata melalui Ketua Umumnya Muhammad Ritwan juga mempertanyakan situasi seperti apa menjadi dasar dari mereka yang mengatasnamakan selaku tokoh pemuka masyarakat desa Kota Garo yang meliputi dari unsur pemerintahan desa, ninik mamak, tokoh agama, tokoh pemuda, serta tokoh masyarakat tersebut hingga berkirim surat ke Kapolsek Tapung Hilir dan Camat Tapung Hilir dengan surat tertanggal tanggal 15 Desember tahun 2023 itu apalagi dalam surat tersebut mereka menggunakan narasi untuk menghindari konflik antar masyarakat yang sehingga dengan itu mereka berharap kepada Bapak Kapolres Kampar untuk membubarkan kegiatan rapat akbar dalam rangka sosialisasi hasil rapat antara Gerlamata dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Terang Ritwan Acara yang seharusnya dilaksanakan tanggal 17 Desember tahun 2023 ini terpaksa diundur sampai waktu yang belum ditentukan mengingat situasi yang tidak kondusif Pada keterangan persnya Muhammad Ritwan mengungkapkan menjadi penting publik dan pemerintah mengetahui fakta bahwa pada persoalan tanah 2.500 hektare di Takwana desa kota Garokampar ini telah terjadi Permufakatan jahat melakukan perampasan dan penggelapan tanah di Takwana sehingga lahan seluas 2.500 hektare tersebut dikuasai dan dimiliki oleh segelintir orang saja sehingga berdampak pada Munculnya berbagai persoalan sosial yang terjadi saat ini antara lain Kemiskinan Konflik Agraria Pengangguran yang terus meningkat di pedesaan dengan kondisi hidup rakyat memburuk dan hal ini sudah berlangsung cukup lama yaitu selama 27 tahun sejak dari tahun 1996 hingga saat ini tahun 2023 Kami berkonsentrasi pada perjuangan bagaimana negara dengan kebijakannya bisa mengembalikan 2.500 hektare lahan di desa kota Garok tersebut agar dapat kembali fungsinya sesuai dengan peruntukan awal Sebagaimana tercantum pada surat pelaksana tugas Bupati Haji Muhammad Azali Johan dan Sarjana Hukum tanggal 3 Juni tahun 1996 prihal persetujuan pendirian kelompok Tani yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pendapatan masyarakat sebanyak 1.250 kepala keluarga masyarakat suku asli suku Sakai Rantau bertuah dan masyarakat desa kota Garok Kan jadinya kita menjadi heran sendiri lalu bertanya kenapa bisa ada penolakan seperti ini apakah perjuangan ini merugikan mereka Sementara di desa kota Garok itu sendiri sedikitnya ada sekitar 400-an lebih kepala keluarga yang berjuang bersama dengan organisasi Gerlamata Kedepannya Muhammad Rituan berharap agar ada diskusi dengan pihak yang mengatasnamakan tokoh masyarakat tersebut agar permasalahan dari yang terkecil hingga yang besar sekalipun bisa diselesaikan dengan cara yang bijak Terima kasih